Sebenarnya kamu itu orangnya punya kelebihan Kamu banyak punya kodam Bahkan kodam yang kamu dapatkan tidak melalui penarikan Bahkan diberi langsung oleh leluhurnya Waktu dari kelas 3 SD Sudah mulai yang namanya Nah, kata-kata orang Kesenangan atau ngiringan Sampai jumpa lagi bersama saya Tim Sandi Kale Kali ini saya akan memaparkan Tentang Yang dimana dulunya Sang Juru Alid Sebelum menjadi Juru Kini akan saya paparkan Saksas itu Kunapi Sedulung jurni Tados Juru Sekali makin Gimana Kisah dulu Jurnya Coba bisa paparkan sedikit Terus tim saya Perjalanan Perjalanan Saya Dungun Kisah Sebelum Tatiang Sebelum Tatiang Sekali Makin Ampura Niki Dungun Sekali Sekali Sepuluh Niki Dungun Tatiang Orangnya Orangnya Niki Tidak pernah Mempercayai Orang yang tidak pernah Percaya Dengan adanya Niskale Atau Sesuatu yang lainnya Hal-hal gaib Hal-hal gaib Nah Samping itu juga Saya Dulunya adalah orang yang Kalau di bahasa Balinya Ngeleleng pangke Orang biasa Orang biasa Tidak terlalu mempercayai Yang namanya Niskale Suatu saat Gini Ketika saya bermain Sama teman-teman saya Ataupun saya Berdiri sendiri Dan merenung sendiri Seolah-olah Seperti Ada yang Ngasih Kalau di Bali Bahasa Bali Pai C Seolah-olah ada yang Ngasih Pai C Terkadang Secara tidak Sengaja Saya menemukan Padahal Waktu itu Saya tetap Tidak percaya Dalam pikiran Saya itu Selalu berpikir Seperti ini Untuk apa Saya memungut ini Untuk apa Saya mengambil ini Dan menyimpan Dan Terkadang Saya itu Melemparkan Kadang saya Lemparkan Benda itu Berupai C Tersebut Tersebut Terkadang Berupa Keris Permata Atau Sejenis Batu Yang Merupai Wujud Nah Bawah Batu Batu yang Merupai Wujud Nah Pada saat itu Saya sudah Lempar Besok Besoknya itu Saya kembali lagi Ke tempat itu Nah Kok ada lagi Di sini Di tempat Pertama saya Temukan itu Terus saya Ambil Bawa pulang Kebetulan Bapak Ibu saya Bapak saya Seorang Pemangku Ibu saya Seorang Ngiringan Jerodasaran Saya kasih Beliau Pikiran saya Begini Oh Kemungkinan Titipan Orang tua saya Saya kasih Beliau Nah Orang tua saya Besoknya Lagi Saya Temukan Namun lagi Yang berbeda Terus Saya kasih Bapak saya Nah Disana Ada Hal baiknya Untungnya Bapak saya Lebih hitap Menata Atau Menyimpan Nah Sebelum Saya Memargi Ngemargiang Pajani pun Sebelum Menjalankan Sebelum Menjalankan Pajani Niki Ampura Niki Bahasanya Agak Campur Samping itu Gini Padahal Saya itu Waktu Dari Kelas 3 SD Sudah Mulai Yang namanya Nah Kata-kata orang Kesenangan Atau Ngiringang Tapi Dalam Jiwa saya Itu Keras Saya Tidak Percaya Tetap Saya Tidak Percaya Belum Yakin Sama Semua Itu Terus Saya Setiap Dekat Kepada Orang Pintar Atau Orang Ikan Paranormal Orang Paranormal Yang Lebih tahu Misalnya Ya Selalu bilang Begini Wah Kamu Banyak sekali Bahwa Pasukan Seperti Itu Padahal Sendiri Padahal Saya Sendiri Dikatakan Banyak Orang Terus 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 Bingung Karena Saya Gini Kadang Setengah Bingung Jadi Gini Hasilannya Membuji Jadinya Enggak Percaya Saya Membentak Saya Membentak Seperti Wah Kamu Jangan Asal Bicara Saya Itu Kesini Cuma Sendiri Tidak Sama Siapa Besoknya Lagi Saya Ketemu Sama Teman Teman Bapak Saya Gapak Saya Juga Seorang Pemanku Kadang Bawa Teman Temannya Pemanku Juga Bermain Ke rumah Saya Kesalahan Saya Juga Disana Disitu Kesalahan Saya Saya Membentak Dia Nah Kalau Di Bahasa Balinya Nyampai Bakas Sampai Islah Gini Wah Saya Gak Percaya Sama Kamu Nah Suatu Hari Kelas SMP Saya Banyak Punya Teman Bermain Ke rumah Teman Pas Ibunya Sakit Bapaknya Bilang Gini Coba Gus Asen Kamu Itu Bisa Melihat Bisa Nerawang Saya Berkata Sepini Lagi Pak Jangan Bicara Seperti Itu Saya Orang Biasa Saya Tidak 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 Bapaknya Lebih Yakin Bapak Lebih Yakin Tidak Tidak Ibunya Ibu Teman Saya Ini Ibunya Sakit Coba Dibantu Terawang Apa Penyebabnya Apa Sakitnya Apa Sakitnya Apa Penyebab Sakitnya Nah Saya Bilang Gini Padahal Saya Tidak Menerawang Cuma Suatu Keceprosan Oh Ibunya Sakit Gini Nah Sakit Bukan Medis Lah Ibunya Sakit Ini Coba Pakai Obat Gini Cuma Kasih Petunjuk Begitu Aja Dia Sembuh Terus Lagi Saya Bermain Ke Rumah Teman Bermain Rumah Teman Pas Kebetulan Teman Saya Bapaknya Seorang Paranormal Nah Setiap Saya Bermain Kesana Loh Kenapa Kok Setiap Saya Kesini Selalu Ngaturkan Penyanggri Terus Selain Bahasa Balinya Pengeluar Segehan Segehan Nah Salah Saya Apa Saya Bingung Disana Terus Tanya Anaknya Kenapa Ada Salah Nah Sampai Saya Dipanggil Salah Apatnya Agus Sini Duduk Jawa Gini Agus Sujat Ini Sebenernya Kamu Itu Orangnya Punya Kelebihan Kamu Panyak Punya Kodam Bahkan Kamu Kodam Yang Kamu Dapatkan Tidak Melalui Penarikan Bahkan Diberi Langsung Langsung Oleh Leluhur Nah Coba Sewaktu Waktu Bikinin Tempat Sewaktu Kamu Itu Pasti Akan Ketemu Jalan Yang Terang Jalan Yang Lulus Dan Kodam Itu Atau Pai Itu Akan Bisa Untuk Menolong Seseorang Saya Tidak Percaya Orang Saya Jawa Saya Keras Ya Memang Keras Waktu Itu Saya Sering Ngamuk Sering Buat Onar Sering Berontak Waktu itu Karena Pengaruh Kodam Ini Tidak Ada Tempat Terus Sampai Sampai Berontak Saya Di Sana Nah Akhirnya Bapaknya Karena Bapaknya Sudah Ngerti Akhirnya Ngomong Seperti Ini Bapak Tahu Pikiran Kamu Bapak Tahu Jalan Kamu Suatu Saat Nanti Nah Terus Lagi Pas Kelas 1 SMA Saya Kan Dari Kecil Kerjaan Saya Cuma Cari Burung Cari Burung Kerjaan Saya Sampai Sekarang Masih Saya Punya Temen Sampai Sekarang Dia Sudah Dia Yang Duluan Ngemar Giam Pahit Sudah Sudah Jadi Jeru Namanya Persebutkan Di Privasi Aja Namanya Nggak usah Disebutkan Yang Biar Teman Dia Ngomong Gini Dek Melang Pahit Suatu Saat Kadang Paduk Pemargin Yang Saya Berpikir Lagi Loh Kok Dia Tahu Saya Punya Gini Terus Saya Berontak Lagi Jika Benar Seperti Itu Kenapa Tidak Sekarang Kenapa Nanti Nanti Dan Nanti Dia Jawab Kamu Itu Belum Saat Belum Waktunya Suatu Saat Kamu Akan Menemukan Jalan Asalkan Kamu Mengarahkan Ke Jalan Yang Benar Yang Positif Terus Saya Berontak Sampai Akhirnya Ada Petunjuk Ada Sampai Orang Tua Saya Apa Itu Minta Nasraos Bahwa Anak 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 Ibu Harus Ngiringang Harus Ngiringang Kesenangan Sampai Itu Saya Berpikir Dari Setelah Saya Mulai Percaya Dengan Perlahan Lahan Karena Sudah Beberapa Orang Orang Paranormal Menilai Sesetap Itu Sama Sama Setiap Paranormal Yang Ditemui Bilang Jaranya Tetap Sama Sama Itu Itu Aja Nah Sampai Mulai Kapan Jeronya Mengambil Keputusan Untuk Harus Saya Menjadi Jeru Nah Ini Ya Mulainya Gini Asalnya Itu Kan Saya Dulu Tidak Mau Akhirnya Apa Pernah Sakit Atau Dimana Makanya Sakit Jadi Jeru Gini Sakitnya Itu Bukan Saya Sakit Tapi Ibu Saya Dulu Ibu Saya Lumpuh Saya Nggak Pernah Sakit Cuma Ibu Saya Dilampiaskan Kepada Ibu Saya Kan Saya Siap Belum Menerima Jalan Ini Dilampiaskan Kepada Ibu Saya Nah Dulu Ibu Saya Sampai Berobat Sana Sini Sampai Sakit Nggak Bisa Jalan Kalau Sampai Kalau Dibicarakan Nggak Enak Sampai Ketemu Yang Namanya Balian Metarget Balian Tamrih Saya Berpikir Seperti Pendalam Memak Nyangi Tapi Waktu Saya Pikiran Saya Jauh Tidak Perdulillah Dengan Sakit Ibu Saya Karena Belum Pertaya Sampai Ibu Saya Mau Jalan Berobat Sudah Bawa Pegang Bawa Uang Karena Ibu Saya Jalannya Tetap Mendapatkan Balian Metarget Balian Pamrih Sampai Pegang Uang Mau Berobat Lagi Lalu Sembuh Sudah Berapa Kali Kesana Adalah Petunjuk Di Setop Ibu Bapak Sampai Bapak Saya Jero Dia Berjodoh Metambe Tambah Ini Rabini Panake Di Jumah Melang Itu Warna Sujadanya Nawang Sujadanya Itu Bisa Tapi Kuala Mengkembar Nah Tujuan Saya Mengkembar Sembunyi Karena Saya Tidak Mau Mempaparkan Oh Saya Itu Bisa Gini Saya Tidak Seperti Orang Saya Lebih Saya Diam Sembunyi Menyembunyikan Jakti Diri Saya Pada Kita Memamerkan Sekarang Banyak Yang Memamer Sedikit Sedikit Kesenangan Sedikit Ngaku Gini Sekarang Banyak Yang Ngiring Kesenangan Pada Waktu Itu Masih Kecil Biar Dianggap Main Biar Danggap Main Main Seperti Kalau Boleh Tahu Berapa Usianya Pada Saat Itu Waktu Itu Usia Mas Sekarang Udah 21 Berarti Masih Belasan Ya Masih Muda Sekarang Masih 21 Sekarang Masih 21 Sekitar Umur Belasan 11 11 11 11 Tahun Itulah Belasan Tahun Terus Saya Dipanggil Ke Garyu Di Tempat Pas Suci Nah Sebenarnya Naks Lingsir Ya Naks Lingsan Ke Meraus Ke Desa Puniki Dek Seng Pedalam Mimiki Kemumai Mumpad Sampai Nampun Balian Mertarget Balian Pabri Ujaranya Ujaranya Terus Saya Diam Merenung Saya Karena Saya Menyesal Kepada Diri Saya Kenapa Menolong Orang Rain Saya Bisa Menolong Ibu Saya Tidak Bisa